Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak yang ada di Muara Enin, Sumatera Selatan, Sumsel. Ini beliau ngirim foto-foto ini. Jadi, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, saya bacakan ya, perkenalkan nama saya ini dari Muara Enin, Sumsel. Pak, saya mau bertanya kenapa daun sawit kami menghitam, coklat, dan kering seperti digambar YY, Pak. Sudah saya semprot pakai Amir Sartop per tiga hari. Sudah digunting, juga masih banyak tumbuh lagi bercak ya, Pak. Sawit saya ini berumur tujuh bulan, Pak, di MN. Mohon bantuan jawabannya, Pak. Nah, ini paritas BPKS 239. Jadi, setelah mengirim gambarnya, ini saya susun di slide ini ya. Jadi, ini kita analisa nanti apa, meskipun sudah saya kasih judul ya. Jadi, ada ngirim gambar enam, enam gambar. Jadi, ini yang pertama dan yang kedua, gejalanya seperti ini. Nah, gejalanya seperti ini. Jadi, ada bukan bercak kalau ini, adalah busuk atau hawar. Nah, hawar. Kemudian, kita lihat gambar yang pertama. Ini yang lain-lain juga kena dan pertumbuhannya juga kurang mantap nampaknya ini juga. Nanti kita, apa yang terjadi dan apa sarannya. Ini gambarnya berikutnya lebih jelas. Kemudian, kita lihat lagi slide berikutnya. Ini masih sama. Ini menunjukkan lebih close up lagi, lebih detail. Kemudian, ini menunjukkan sudah digunting. Tetapi, busuknya, hawarnya kok terus berjalan. Kemudian, ini gambar yang di belakang saya persis ini, sudah digunting juga berkembang. Bukan percak, bukan percak, busuk coklatnya itu menjalan ke arah dalam. Kemudian, ini yang terakhir, pada prinsipnya hampir sama. Jadi, kalau kita lihat dari gambar ini, kita anggap tadi sudah sama, bahwa ini terkena penyakit antraknosa yang disebabkan jamur tingkat rendah, jamur imperfecti, jamur bodriodiplodia, atau secara umumnya, kalau zaman dulu, ya hermintosporium. Jadi, ini dijalan dari antraknos. Kemudian, kita kaji kenapa ini bisa muncul. Bibit ini umur 7 bulan di MN. Nah, ini sehingga masih nampak kuntet-kuntet karena terserang antraknosa. Jadi, ini dari gambar ini juga nampak. Yang lain-lain juga pertumbuhannya tidak normal. Dan ada gejala menguning. Dan ini penyebab kenapa ini sebenarnya penyebab antraknosa jamur tingkat rendah. Dan biasanya menyerang lebih hebat pada tanaman yang lemah. Yang lemah itu apa? Yang kurang asupan nutrisi maupun air biasanya. Sehingga tanaman menjadi lemah. Yang tidak bisa masuk, jadi bisa masuk. Ini terjadi infeksi jadinya. Karena ini adalah penyakit airpon yang terbawa oleh udara. Di udara itu, konidiumnya, sepora aseksualnya, itu ada di udara. Dan sewaktu-waktu bisa menginfeksi. Jika tanamannya lemah. Ini seperti pada di manusia juga. Seperti COVID-19 ini kan ada yang lemah, ada yang enggak. Kalau yang pas diserang lemah, ya gejalannya berat. Ini sama saja. Oleh karena itu, untuk mengatasi ini, ini patut diduga karena tanaman ini asupan makanannya kurang. Ini mohon jadwal pemupukannya diperhatikan. Tetapi sebelum itu, ini tanahnya juga nampaknya kurang subur. Harusnya tanahnya dicampur dengan bahan organi. Sehingga menjadi subur. Oleh karena itu, ini lama-lama juga kekurangan nitrogen juga. Dan lama-lama nanti Mg, magnesium. Oleh karena itu, di pemibitan sering dianjurkan menggunakan kiserit atau dolomit juga. Oleh karena itu, harus dibubuk sesuai standar. Yang pertama, diperbaiki dulu media tanahnya. Ini tolong dikasih, sebelumnya ini harus dikasih bahan organik apa itu. Misalnya kompos, kohe, kotoran hewan yang sudah fermentasi, yang sudah masak. Harusnya waktu itu dicampur. Kemudian dipupuk sesuai di tabel yang ada. Silahkan menggunakan NPK 16-16-16. Kemudian ditambah tadi kiserit. Kiserit, kupuk kiserit. Dan yang terakhir juga solusinya, ini kan yang pencegahan, yang preventif untuk menyihatkan tanamannya. Penyiraman jangan sampai terlambat. Kalau musim kemarau, sehari dua kali harus disiram cukup. Itu tadi, medianya kita perbaiki, pemupukan kita perbaiki, dan penyiramannya. Kemudian tindakan pengendalian kuratif tadi, sebenarnya sudah cukup. Karena sudah menggunakan startup misalnya. Itu bahan aktifnya sudah dua itu sebetulnya. Asistrobinnya itu. Dan itu malah terlalu sering kalau tiga hari sekali. Cukup seminggu sekali. Nah ini diharapkan dengan tindakan tersebut, tanaman akan menjadi kuat. Tidak hanya kita mengandalkan, mengandalkan tadi fungisida disemprot-semprot saja. Ini tanaman harus kita sehatkan dulu. Karena kalau yang digunting, menggunakan awistat itu sudah betul. Malah kita undurkan seminggu sekali rotasinya. Yang kita menganjurkan justru, media tanamnya diperbaiki, diwupu, dan penyiraman. Ini coba dilihat nanti supaya pertumbuhannya menjadi lebih bagus lagi. Dan nanti diharapkan penyakit antaragnosanya tidak berkembang. Nah ini tolong dilaksanakan mudah-mudahan belum terlambat. Silahkan ditambah kompos, kemudian dikubuk NPK, plus kiserit. Itu supaya tanaman menjadi kuat. Dan kalau menggunakan amistartop, silahkan dilanjutkan. Kemudian bisa dirotasi dengan fungisida yang lain. Misalnya antrakol. Demikian pemirsa, ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak yang ada di Sumatera Selatan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.